Yang terbaca aja ini mau saya stressing beberapa poin, bahwa Mind ID ini cukup besar, punya subsidiary company Aneka Tambang, Bukit Asam, Freeport, masuk lagi Vale ya, juga Timah. Nah, untuk Bukit Asam ada Dimethyl Aether yang menjadi salah satu proyek besar, saya lihat di sini. Ini dari sisi transisi energi sangat strategis, Pak Dirut, karena ini tidak merusak ozon. Jadi hampir seimbang dengan energi terbarukan, biarpun ini sebenarnya asalnya dari fosil juga, energi fosil. Saya ingin ada penjelasan dari Pak Dirut, kira-kira potensinya ini bagaimana? Apakah ini hanya merespons tekanan global soal energi terbarukan, apakah ini betul-betul bisa substitusi terhadap LPG? Karena rakyat Indonesia masih memerlukan energi LPG untuk rumah tangga, biarpun PGN sudah menggalakkan pipanisasi gas, tetapi itu saya melihat cenderung masih untuk di kota-kota, karena kalau masuk ke desa-desa, investasi terlalu besar, tidak akan mencapai break-even point. Padahal PGN itu kan sudah go public, jadi harus melihat juga dari visiblenya, karena kan mempengaruhi harga pasar di market. Jadi artinya beberapa keseimbangan juga harus diperhitungkan oleh PGN. Justru itu Bukit Asam kalau mengembangkan DME ini cukup bagus, cuman dari sisi potensinya kira-kira bagaimana Pak Dirut. Terus yang kedua, bagaimana prospek PLTU-PLTU mulut tambang yang direncanakan akan dibangun, apa mungkin sudah dibangun oleh Bukit Asam yang kerjasama dengan PLN, dengan juga dengan strateginya pemerintah untuk masuk ke net zero emission tahun 60, 2060. Nah itu kira-kira bagaimana kelanjutannya, karena dulu sebelum muncul tren energi bersih atau energi terbarukan, ini juga sempat menjadi topik yang menarik, PLTU mulut tambang. Nah jadi perkembangannya kira-kira bagaimana itu Pak Dirut. Karena di satu sisi bahwa kita perlu menjaga keamanan ketersediaan energi listrik, tapi di satu sisi juga ada tekanan politik untuk clean energy. Membuat keseimbangannya ini memang kebijakan dari pemerintah, tapi pemerintah itu kan memerlukan masukan-masukan dari operator-operator, biarpun main iri itu tentunya sudah bosnya operator. Sudah kombinasi antara kebijakan operasional, terus kebijakan strategisnya pemerintah, sama politisnya dengan DPR tentunya. Seperti tadi ada rekan yang terhormat menyampaikan bagaimana perhatian di DAPIL, ya itu seperti itu termasuk bagian dari politisnya. Terus yang berikutnya Pak Dirut juga mengenai elektrik vehicle battery, cell to pack. Ini memang menarik karena nikel juga ada di bawah, ada subsidi dari Mine ID juga. Ini sebenarnya perkembangan sangat strategis ini. Jadi untuk keberhasilan tren kekenderaan berbasis baterai listrik, ini Mine ID sangat berperanan untuk mensukseskan itu. Karena itu juga sudah sangat perlu, karena transportasi kita itu sangat besar menyumbangkan emisi untuk Republik ini. Sementara kalau net zero emission itu pemerintah itu baru dari elektrik, dari listrik. Jadi belum dari kenderaan bermotor, bahwa kenderaan bermotor sangat besar. Untuk mengurangi itu sangat diperlukan pengembangan kenderaan berbasis listrik. Ini makanya peranan Mine ID sangat besar. Terus yang terakhir, Freeport sebagai anak perusahaan Mine ID juga sebagai subsidiary-nya, juga sangat strategis terutama untuk potensi mengembalikan kredit yang pernah dibuat oleh Mine ID, tapi waktu itu belum Pak Dirut sekarang yang sebagai Dirut. Kira-kira potensi pengembalian pinjamannya itu dengan laporan penerimaan ini, ini sih penerimaan negara ya, belum pajak dividen PNBP, belum keuntungan korporat. Kalau dari segi keuntungan korporat bagaimana, tapi logika saya kalau dividennya, oh dari dividen, dari dividen untuk mengangsur itu dari dividen ya, Pak Dirut sedikit interaktif ya Pak Ketua ya, itu dari dividen ya. Kira-kira potensi pengembaliannya bagaimana nanti tolong dijelaskan, Pak Dirut kalau tidak keburu nanti langsung bisa tertulis juga. Saya pikir itu yang poin-poin yang saya sampaikan karena tadi teman-teman yang terhormat sudah menyampaikan banyak poin-poin yang penting. Juga saya mengharapkan Dirut dan Direksi, kalau saya melihat bahwa Menteri dan Dirjen atau Dirut dan Direksi, itu 50% porsi yang dipikirkan dan yang dijalankan itu sudah bersifat strategis. Seperti tadi, apalagi untuk Dirut. 25% teknis memang sedikit harus menguasai juga teknis. 25% itu politis, Pak. Politis itu hubungan yang baik dengan parlemen dan juga dengan pemegang saham harus dijaga juga. Kalau melawan-melawan pemegang saham juga sekali rups, selesai sudah. Jadi itu yang saran saya tentunya dengan artinya komunikasi yang baik, kita juga mendukung agar long term kepemimpinan itu sehingga lebih langgang membuat kebijakan-kebijakan yang berkembang untuk pengembangan bisnis daripada korporat dan juga penerimaan negara dan juga untuk kepentingan lingkungan. Demikian Pak Dirut, demikian Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ke fraksi partai Nasdem, saya minta di persetujuan anggota untuk memperkenalkan...